Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman digital marketer jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari raman review dan di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman versi upgrade dari GPT voicer Pro nah sebelumnya saya ingin mengucapkan dan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah menggunakan GPT voicer nah disini saya ingin memberikan penawaran spesial untuk teman-teman melakukan upgrade untuk mendapatkan akses fitur GPT video Creator nah jika saat ini teman-teman tidak bisa mengakses fitur yang disini ya yaitu video Creator maka dengan upgrade versi Pro maka teman-teman bisa mendapat mendapatkan akses ke GPT video Creator ini nah selain itu dengan teman-teman melakukan upgrade ke versi Pro maka teman-teman juga mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya kelebihan-kelebihan lain yang tidak teman-teman dapatkan di versi biasa versi front-end dari GPT voicer ini salah satunya yaitu karakter video bisa mulai lebih dari mulai dari 2000 karakter per video ini tentu jumlah yang sangat banyak kemudian jumlah voice-over juga 5000 karakter sampai 10.000 karakter per voice-over untuk lisensi komersial kemudian teman-teman juga bisa menyimpan mendapatkan jatah penyimpanan lebih banyak sebesar 2 giga kemudian ada lebih dari 10.000 file stok yang dapat diunduh maksudnya stok video ya video stok yang free royalty nah seperti apa sih fitur dari video kreator yang ada di dalam GPT voicer ini nah disini saya akan sedikit memberikan teman-teman penjelasan ya overview tentang cara kerjanya jadi disini teman-teman bisa banyak cara ya disini disebutkan ada beberapa cara beberapa cara untuk membuat konten video untuk menggunakan GPT voicer ini nah jadi yang pertama teman-teman bisa membuatnya dari nol ya ini whiteboard video explainer ya podcast dan lain-lain ini bisa membuat dari konten-kontennya disini nah di konten sini sebelum teman-teman mengisi mengisi teksnya teman-teman bisa mendapatkan ide atau scriptnya dari GPT writer ini ya belum bisa mendapatkannya dari sini dengan cara mungkin eh memasukkan prom sendiri atau menggunakan dan for you prom yang sudah disiapkan di dalam GPT voicer ini ya Nah setelah apa namanya hasilnya keluar teman-teman bisa memasukkannya di dalam sini untuk kemudian dibuat video nah prosesnya kita teman-teman isi nama kemudian ini jenis font bisa dipilih ya jenis font apa yang ingin digunakan kemudian ukuran fontnya di sini bisa disesuaikan kemudian ini warna-warna fontnya kemudian ini background warna background Oke kemudian di sini bisa teman-teman pilih resolusi yang diinginkan ya di di bawah sini ada catatan berapa karakter per slide ya jadi misalnya ini HD 1080px font size 20 ini eh satu slide nya 30 kata atau tiga 30 kata ya 30 kata per slide nah itu untuk sebagai tambahan info ya teman-teman Nah di sini bisa juga Instagram post ini square 600x600 kemudian SD 640x480 kemudian di sini juga teman-teman bisa menambahkan background musik ya di sini ini untuk volumenya kemudian di sini eh bisa teman-teman pilih ya Fox nya background musiknya yang mana atau bisa juga di apa di upload dari komputer berupa file background musik ini nah kemudian di sini ada voiceover bisa teman-teman pilih macam-macam ya bisa didengarkan dulu silahkan teman-teman klik di sini untuk mendengarkan oke ya seperti ini ya sebentar belum nah seperti itu juga sudah ini masukkan teksnya di sini kemudian untuk membedakan teman-teman klik saja at slide break untuk membuat slide baru nah kemudian teman-teman klik video nah itu cara pertama kemudian cara yang kedua teman-teman bisa dengan cara melakukan search image ya jadi membuat slide show video slide show menggunakan gambar habis misalnya ini bisnis ya saya ingin menggunakan apa menggunakan 10 slide kemudian kita klik search nah nanti di sini akan muncul akan muncul gambar-gambar yang diinginkan kemudian teman-teman klik saja make image to video yang cara yang kedua cara yang ketiga teman-teman juga bisa mengimpor URL gambar ya URL gambar ini satu satu URL untuk tiap baris kemudian teman-teman klik buat image setelah image-nya sudah diketemu previewnya disini langsung buat make image to video itu cara yang ketiga kemudian cara yang keempat teman-teman bisa eh apa namanya eh membuat video dari memilih file yang teman-teman miliki sendiri di dalam perangkat ya baik di laptop ataupun di komputer untuk kemudian digunakan opsinya masih sama per image ini bisa ditentukan berapa detik ya waktunya kemudian ini audio voice dan lain-lain ini bisa teman-teman tambahkan bisa include nah kemudian cara yang kelima yaitu teman-teman menggabungkan beberapa video menjadi satu video seperti itu nah di sini ya ini tinggal masukkan ini stok video yang sudah dibuat ya tinggal dimasukkan masukkan sudah ada nah di sini oke kemudian klik merge video itulah eh penjelasan tentang review dari eh ini ya fitur GPT video generator di dalam GPT visor ini nah jika teman-teman tidak memerlukan fitur tersebut maka teman-teman tidak perlu melakukan proses upgrade ya ini hanya opsional saja jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur video kreatornya maka teman-teman bisa mendapatkannya dengan melakukan upgrade ke versi pro untuk versi pro sendiri eh ada dua lisensi ya yang bisa teman-teman pilih yaitu versi personal kemudian versi pro komersial seperti itu oke sekir itu saja dulu penjelasan upgrade GPT visor pro lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sukses selalu buat teman-teman wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati